Intro Oke guys di video kali ini saya bakalan mereview game yang sangat keren guys Game ini dari Tencent ya, game terbaru dari Tencent Salah satu game terbaru dari Tencent Dan Tencent ini membuat ya kalian sudah tau ya Pasti Tencent itu game-gamenya keren-keren Nah Tencent membuat game legenda ini guys Dan saya rasa semua dari kalian tau dengan game ini gitu Oke, game apa yang dibuat oleh Tencent ini langsung aja kita review Oke guys itu ya dari Tencent ya Kemudian bekerjasama dengan Quay Nah, kalau kalian sudah melihat karakter ini pasti kalian sudah tau dengan gamenya apa ya Jadi Tencent membuat game legenda ini tentunya pasti jadi keren banget ya guys Oke ya, Dynasty Warrior Mobile ya Nah ini bukan menggunakan emulator guys ya Tetapi memang langsung game Android gitu ya Ini dia ya, ini legend banget ya dari Dynasty Warrior PS2 guys, PS3 bahkan PS4 ya Lalu diminati gitu guys Selain Samurai Warrior tentunya ya Karena kita juga Samurai Warrior kita suka juga ya Ini ada cutscene-nya atau opening-nya guys ya Oke, saya sudah lupa yang nama-namanya yang lain ya Yang pasti dia ini Wei kan Ini yang dari kerajaan Wei Oke, kalau ini Su ya Guan Yu Kemudian kalau ini Wu ya Cewek ini Wu Ini Sawyun Su Ini, ah ini Lubu ya Kalau Lubu dia bukan masuk di tiga kerajaan itu ya Ador ya Wih Tadis Nah, biasanya kalau Tencent, kalau cutscene seperti ini Ini dia Ochan ya Oke Dynasty Warrior Mobile guys Nah, keren banget Ini baru banget rilis ya Tetapi Belum keluar di Play Store guys Nah, ini Grafisnya seperti itu sih Ya Nah, kita akan login pakai Kiki atau WeChat ya Tetapi paling gampang sih pakai WeChat guys Karena WeChat bisa di-download di Play Store gitu Nah, selama ini sih ya Kalau kita main Dynasty Warrior Kalau kita masih pengen bernostalgia Kita cuma pakai emulator aja ya Nah, ini udah ada game resminya guys ya Nah, ini ada kayak story singkat gitu guys Bisa di Ini bisa di-skip sih ya Skip aja ya Oh, gak bisa kah? Kita harus kasih nama atau gimana nih? Oh, ini kita nge-chat guys Oh, yang di atas agaknya harus tahan deh Enggak ya Oh, iya guys harus tahan Harus ditahan untuk nge-skip ya Tahan lagi Nah, itu guys Eh Kok gak dapet apa-apa ya? Kalau kita tahan dia cuma sampai Kalau dia full Ya, dapet sesuatu guys Oh, itu bisa di-skip tekan yang kiri guys Nah, coba kalian lihat guys Gila grafisnya ya Nostalgia banget ya Wow Sebuah ini guys Keren nih Dynasty Warrior Berlima grafisnya Oke, musou ya Itu dia musou Nah, kalian paling suka di Dynasty Warrior apa guys? Karakter apa kalian komen ya Oke, keren banget loh ini Oke, ini dikasih tutorial ya Wow Wow, ini lebih keren ya Soalnya kombinasi kombonya Coba lihat guys Jadi bisa misalnya dua kali ini Lalu kalian gini Ya Misalnya satu, dua, tiga, empat Nah Jadi lain lagi Nah Mantep Ada lagi kah? By the way, karakter yang gue pake apa ya? Perasaan karakternya Wow Oke, kita diajarin Kombo-kombonya guys Nah Karakter ini bisa Bisa kombo itu Biasanya sih Karakter-karakter lain juga Ada kombo sendiri ya Oke Selalu ke Dynasty Warrior Kita mula dengan Su ya Nah, saya rasa ini Ada karakter Maksudnya bisa ada pengaturan grafis guys Cuman ya karena bahasa Chinese Gue bingung guys Oh, dia lagi nge-charge guys Oh, mana yang harus di tekan ini? Ada saling tekan gitu juga dong Aduh Aduh kecepatan penekanan Oke, itu kapten ya Kaptennya Kalo kaptennya udah mati Mereka udah mundur Udah Lolos Oke Nice guys ya Nah Cuman beberapa menit ini Oh Oke, sekarang kita pake Gon Yu Oh Ini bisa berperan ganda gitu juga ya Maksudnya bisa ganti-gantian ya Grafisnya gini aja udah bagus guys Oh, kita bisa pilih juga ya 2 koma dimensi atau 3 dimensi Kita 3 dimensi aja ya Ini sebenernya kalo keluar di Playstore Keren banget guys Tapi gak apa-apa sih Nah, ini diajarin lagi kombonya ya Gue gak terlalu suka pake Gon Yu Karena dia pake tombak loh Dan dia badannya itu tinggi besar ya Oke Gue rasa sih kita bisa atur grafis guys ya Cuman ya gitu Karena bahasa Chinese Chinese guys China Sebenernya untuk menyingkat waktu sih Kita bisa langsung aja ke kaptennya guys Kita bisa langsung ke kaptennya ya Misalnya ini ada kaptennya nih Ini tuh kan Ada kapten Kita bisa langsung bunuh Kalo misalnya kalian suka genre game seperti ini guys Saya sarankan sih kalian main ya Kalo misalnya kalian baru tau gitu Oke, musownya ini ya Musownya masih cuman pendek Karena Masih level awal Wah Nah, itu udah mati Oh Wah Gak naik tangga Atau Tukar peran lagi guys Soalnya mereka ada 3 kan Ots Oh itu kan Gak naik tangga Oke Oke, apa lagi ini Aduh Siapa lagi namanya ya Gue lupa ya Guan Yu Sangfei ya Sangfei ya Sangfei ya Sangfei Wee Barbar Nah Hmm Sudah aktif musau ya Tapi kita simpan aja ke raja terakhir guys Bukan raja terakhir sih Kapten ya Eh bukan General berarti ya Udah 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 Gak naik Sangfei ini kalo Di danasi warrior Dia mirip-mirip Lubu guys Jurus-jurusnya Nah Kita pake musownya guys Wow Itu baru It's new It's new Yes Menang Oh bisa 2 kali guys Oh disini musownya bisa lebih dari 1 kali dong guys Bisa 3 kali dong Nice Juga Coba liat guys Bisa 3 kali dong Oke Masih ada beberapa kapten Itu kan Tapi gua lupa Kalo misalnya kita skip Kapten-kapten yang ini Langsung kita pergi ke paling akhir Apa bisa gak Ada yang bisa Ada yang gak Kayaknya Bahasanya Jepang ya guys Bukan Cina ini Eh Masih agak-agak bingung Membedakan guys Gasing Lebih bagus nih guys Lebih overpower Bisa pake musown 3 kali Nice Oke Seharusnya udah kalah sih Eh Masih ada terakhir dong guys Aduh Masih Tapi bisa di skip nih Tekan yang di atas Atau tekan lama guys Nah Lalu kalo ini Kalian pilih yang kiri Nah Agar langsung ke skip Atau ini yellow turban ya Kan yang Di luar 3 kerajaan itu Kan Su Wei ya Su Wei Su Wei Wu kan Kemudian ada kerajaan-kerajaan lain Yellow turban Dan lain-lain Kayaknya ini yellow turban deh Oke kita kalahin dia guys Gasing Nice Gasing Kita fokus aja ke dia nya guys Wow Ada musuh gabungan juga guys Wah Ini baru nih Baru nih Keren nih Nice Musuh gabungan dong Berarti itu sana Liu Bei ya Tapi gak keliatan Liu Bei sih Dianya guys Makanya gue kira Bukan Liu Bei Iya ini yellow turban guys Oke ya Guys Gameplay nya kayak gitu Gimana Keren ya Jika kalian suka silahkan like Comment di bawah kalau ada saran Pertanyaan request dan kritik Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya